Hai semua assalamualaikum jumpa lagi dengan Buna di channel Nuzuladea Apa kabar nih semoga selalu sehat dan bahagia ya di video kali ini Buna mau belanja bulanan di Transmart Nah ini dia Buna udah sampai dan kali ini Juna Buna bawa ya karena di rumah nggak ada yang ngomong pengasuhnya udah pulang ya Bun kalau sore dan ini tuh sore mau malam gitu loh nah ini Buna udah pakein masker walaupun nanti dilepas lagi ya Bun semoga aja Juna nggak rewel karena tuh Buna takut banget kalau Juna rewel nanti tuh belanjanya jadi nggak konsen gitu loh Bun oke langsung aja yang pertama ini Buna cari superpel ya Bun karena superpel di rumah Buna udah habis nah ini Buna ambil yang mereknya superpel aja yang aromanya apa Buna ambil dua peaches ya nah ini Juna mau bantuin masukin ke keranjang Alhamdulillah dan ini Juna juga ikutan pilih-pilih dia tuh suka banget kalau masukin barang ke keranjang oke lanjut lagi di sebelah sini Buna ambil wipol Buna ambil satu aja ini untuk toilet ya Bun sama keramik kamar mandi gitu supaya nggak berbakteri gitu loh Bun oke lanjut lagi ambil apalagi ya disini tuh banyak ya Bun peralatan rumah tangga gitu kemarin Buna juga udah cuci mata ditransmat untuk perabotan rumah tangga dan peralatan dapur oke lanjut lagi disini Buna ambil soklin deterjen ini yang bubuk biasa untuk Buna tuh nyuci keset gitu ya Bun ya terus Buna ambil juga soklin liquid ini untuk cuci baju di mesin cuci nah seperti ini jadi supaya nggak menggumpal Buna tuh sebulan habis tiga peaches yang kecil-kecil gini ya Bun oke lanjut lagi ke sebelah sini Buna mau ambil soklin pewangi nah ini softenex soklin yang besar ini tuh 1,8 liter ya Bun harganya juga murah cuma Rp25.000 ini cukuplah untuk sebulan oke lanjut lagi ini Juna udah duduk di bawah sambil lihat-lihat belanjaannya nah lanjut ke sebelah sini disini Buna ambil sunlight nah Buna ambil sunlightnya suatu 1 aja karena di rumah juga masih lumayan ya Bun jadi nggak habis-habis banget terus Buna ambil apalagi ya ke sebelah sini Buna ambil rapika ini supaya setrikaannya tuh wangi dan Buna biasanya tuh ambil yang biru merah ini karena tuh wanginya tuh enak gitu aku suka banget Buna ambil 3 peaches ini harganya Rp3.000-an kayaknya Rp3.500 gitu lumayan murah ya Bun ya nah ini Juna juga bantuin nih supaya dia nggak bosen nggak boring dan nggak rewel nah ini Buna mau ambilin jajan Juna dulu karena dia haus minta susu yaudah deh Buna bukain aja nah ini dia ngambek kehausan akhirnya Buna bukain nah ini dia suka dan semangat lagi deh mantap katanya anak-anak bunda-bunda tuh kayak gini nggak sih suka rewel gitu waktu diajak belanja nah lanjut ini Buna ambil buah vita Buna ambil yang rasa jeruk aja nanti ditaruh di kulkas untuk seger-segeran gitu ya Bun kalau siang oke ini Juna udah pindah posisi ke tempat duduk dia tuh bosenan gitu loh Bun anaknya nah disini juga banyak banget susu beruang yang kemarin tuh sempat langkah gitu ya Bun ampun deh apaan sih langkah-langkah segala oke lanjut lagi ke sebelah sini Juna tuh minta jajan gantian oke deh Buna ambilin dulu beng-beng nah ini beng-bengnya Buna ambil satu ya yang share it ini tuh untuk bekal sekolah gitu karena isinya lumayan banyak nah ini Juna mulai masuk-masukin ke kanjang lagi dan ini Juna merengek minta beng-bengnya dibuka akhirnya Buna ambilin yang kemasan seperti ini biar langsung makan gitu oh iya ini bungkusnya tuh nanti tetap dibayar ya Bun walaupun sudah dimakan kasirnya memaklumi kok Bun oke lanjut lagi nah di sebelah sini disini ada apa ya disini tuh juga banyak ya Bun storage-storage box itu terus juga rak piring ada rak serba guna pokoknya tuh lengkap banget deh di Transmart di kota kalian ada nggak sih Transmart disini juga banyak masker-masker dan harganya juga terjangkau oke lanjut lagi ke sebelah sini disini Buna ambil beras nah berasnya tuh Buna nggak pernah cari merek ya Bun harus ini harus itu nggak yang penting harganya terjangkau dan biasa aja gitu nggak usah yang aneh-aneh gitu ini harganya 60 ribuan ya Bun untuk berasnya oke untuk minyak goreng dan gula di rumah Buna tuh masih banyak jadi Buna nggak ambil dan lanjut disini Buna mau cari mie disini tuh banyak banget merek mie sampai Buna tuh bingung tapi tetep aja deh Buna ambil yang indomie ini Buna ambil yang indomie kuah rasa ayam bawang spesial nah seperti ini karena ayah tuh nggak suka yang aneh-aneh ternyata kalau aku sih sukanya yang pedes gitu ya Bun nah lanjut untuk indomie goreng ini Buna juga ambil 5 picis karena di rumah tuh masih ada juga jadi ayah dan Buna tuh nggak terlalu fanatik suka mie gitu kalau pengen ya bikin gitu jadi nggak apa ya nggak sering-sering gitu loh nah disini juga banyak makanan-makanan kaleng gitu ya Bun nah terus Buna juga ambil bumbu-bumbuan karena di rumah tuh habis ini Buna ambil kaldu ayam dan kaldu sapi dari Roiko Buna tuh nggak tau ya dari dulu tuh sukanya yang Roiko gitu kalau penyedap nah lanjut lagi ini Buna ambil tepung sasa serbaguna ini yang spicy ya Bun jadi agak pedes gitu oke lanjut Buna ambil juga kaldu jamur ini yang Totole nah Buna ambil yang sedeng aja nggak kecil nggak besar terus Buna juga ambil spaghetti ya ini yang merupanya La Fonte tapi cuma pastanya aja nggak sama bumbu nanti bumbunya bikin sendiri ya Bun oke lanjut lagi ke sebelah sini disini Buna ambil topoki karena Buna tuh pengen coba gitu loh katanya sih enak nanti Buna coba ya oh iya yang baru ikutin Buna dan tanya kenapa belanja bulanannya tuh akhir bulan karena Buna tuh suka ya kalau belanja bulanan di akhir bulan tuh sepi gitu loh Bun jadi Buna belanja setiap tanggal 20 ke atas supaya nggak ramai oke lanjut ke bagian sini Buna mau ambil tisu di rumah Buna tuh masih ada dua ya Bun yang besar dan yang kecil jadi ini Buna ambil dua bijis aja dan ini Juna kembali happy dia mau bantuin Buna ambil tisu oh naruh tisu maksudnya tuh Juna mau yeay oke lanjut lagi ke sebelah sini Bun nah disini Buna ambil tisu basahnya Juna karena di rumah itu habis ya Bun jadi Buna ambil lagi ini yang beli satu gratis satu yang mereknya Custance Baby ya oke lanjut ke daerah sini disini Buna ambil sabun mandinya Juna biasa yang Custance Baby warna biru ini tuh 2 in 1 jadi bisa untuk shampoo dan bisa untuk sabun jadi lumayan irit ya nah lanjut ke sebelah sini disini Buna mau ambil perfume perfumnya Juna tuh habis dan Juna udah pake yang kids ya nah ini Buna pilih dulu wangi yang mana antara Batman dan Captain America gitu loh ini gak Buna semprot ya cuma Buna cium-cium aja dan ternyata Juna pilih yang Captain America nah ini dia sok-sok cobain gitu gemes banget deh kalau bawa anak tuh ya nah lanjut ke sebelah sini disini Buna ambil shampoo Buna ambil shampoonya ayah aja karena shampoo Buna tuh masih ya masih ada 2 pieces dan shampoo ayah tuh tinggal 1 pieces gitu jadi supaya gak kehabisan untuk shampoo ayah tuh head and shoulder kalau shampoo aku tuh biasanya pantin gitu ya Bun ada gak sih yang shampoo kita sama shampoo suami tuh beda kayak aku gini terus lanjut ke sebelah sini disini aku ambil sabun mandi yang biore karena di rumah tuh masih jadi aku ambil 1 aja terus aku juga ambil total care aku suka yang total care untuk obat kumburnya karena enak gak terlalu pedes gitu loh Bun oke lanjut ke sebelah sini disini Buna mau ambil pembalut nah ini pembalutnya Buna ambil yang lorier aja ini yang naik karena biasa kalau Buna awal-awal mens itu agak deres gitu Bun nah disini tuh juga banyak banget loh perlengkapan rumah tangga gitu ini ada teko-teko murah-murah juga 30 ribuan Buna cantik-cantikan ini yang estetik-estetik gitu ya Bun terus juga ada kotak makan gini lunchbox terus ada tasnya oke lanjut lagi sekarang saatnya Buna beli jajan nah ini seperti biasa Buna minta jajannya ini Buna bukain aja citato yang rasa keju supaya rasanya tuh gak terlalu nyetek gitu ya Bun apa sih nyetek gak terlalu kuat gitu loh oke lanjut sekarang Buna mau berburu snack ini Buna ambil chiki bowl yang rasa keju juga ini ayah suka juga suka aku pun juga suka dan lanjut lagi ke sebelah sini Buna mau beli apa lagi ya dan ini Buna ambil choco chips ini tuh kayak kokokan segitu tapi harganya lebih terjangkau ya Bun karena menurut aku rasanya juga 11-12 lah jadi aku ambil yang choco chips aja nah lanjut Buna ambil palmi ya ini tuh margarin di rumah masih ada satu jadi Buna beli satu aja ini yang paling murah ya Bun aku tuh gak terlalu cari-cari merek gitu kalau untuk lubin juga oke lanjut ini kesukaan Juna yaitu jelly aku ambilin dua bungkus yang kecil aja biasa untuk pekel Juna sekolah juga biasanya bawa dua peaches kayak gitu nah disini juga banyak banget piring-piring set gitu cantik-cantik banget warnanya tuh loh cantik-cantik banget lucu-lucu gini ya ada warna orange biru hijau terus ungu cantik-cantik banget terus disini juga ada yang estetik gini tuh warnanya tuh satu set gitu loh dan harganya juga terjangkau nah ini lanjut Buna ke bagian bawah Buna mau lihat-lihat puding terus juga buah-buahan sayur-sayuran nah ini Buna ambilin dulu puding untuk Juna karena Juna tuh suka banget puding ya nah ini ada puding jelly kayaknya enak nih tuh ini akhirnya aku ambilin yang seperti biasa terus juga aku ambilin ini yang satu ini kayaknya enak kap kecil-kecil gitu ya bun nah lanjut lagi Buna mau lihat-lihat disini tuh banyak banget buah-buahan seger-seger banget loh bun tuh ini ada lemon ada jeruk terus ada apel ada pir tuh warnanya tuh cantik-cantik banget terus juga seger-seger jadi gak busuk-busuk gitu ya nah disini juga ada sayur-sayuran yang udah dipak ini ini tuh memudahkan kita banget ya bun jadi kalau beli tuh udah pak-pakan gitu loh nah ini ada brokoli ada kembang kol terus ada wortel buncis nah disini juga banyak makanan frozen food gitu ada nugget sosis dan lain-lain dan ini Juna udah gak kuat di trolley jadi dia minta turun dan dia pilih-pilih es krim gitu ya ampun tuh sama gak sih bun anak-anaknya kayak anak aku dan alhamdulillah belanja bulanan kali ini udah selesai nah ini buna mau bayar-bayar dulu ini makanan yang udah buna buka tadi ya alhamdulillah dimaklumi sama emas dan bakasirnya gak papa katanya oke teman-teman sambil bayar belanjaan aku aku mau ucapin terima kasih untuk teman-teman yang selalu nonton video aku dari awal sampai habis semoga kalian sehat selalu ya dan yang baru gabung di youtube channel aku jangan lupa subscribe like dan komen dan juga tonton video-video aku yang lain ya oh iya jangan lupa untuk follow instagram aku dan tiktok aku ad nuzuladea ya nah ini udah selesai bayarnya lanjut aku masukin ke troli lagi untuk masukin ke mobil ini lumayan banyak ya bun belanjaannya karena juga banyak jajan-jajan juga dan buna juga beli beras nah ini sampai dibantuin mas-masnya oke oke teman-teman lanjut aku mau turun ke bawah ini juna saibai sama mbaknya dan masnya dada juga tapi malu-malu kayak gini ya lucu banget deh kalau bawa juna tuh belanja suka digudarin gitu sama mas dan mbaknya gitu tapi gak setiap bulan ya juna tuh aku bawa oh iya ini aku tuh dapet voucher karena gak tau karena apa ya pokoknya suruh ambil voucher gitu di informasi dan alhamdulillah aku dapet diamond milk ini gak rasa coklat yeay alhamdulillah ya belanja dapet bonus kayak gini rasanya tuh seneng banget oke teman-teman makasih aku sama juna sama ayah mau pulang dulu ya bye bye sampai jumpa di video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati